Bertempat di gedung PGRI Kota Tangerang, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang bersama para tenaga pengajar memastikan, pola pembelajaran di tengah pandemi tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajar Satuan PNF sejak ada pandemi COVID-19 menggunakan Pak Wali Kota, menunjukkan kita dari edaran pementerian, itu kita belajar daring, artinya tidak boleh datap muka. Sangat berpengaruh, dan pendidikan itu semestinya idealnya itu ketemu guru, karena kalau ketemu guru adalah ada ikatan emosional, ada ikatan belai kaji sayang, karena dunia anak itu adalah dunia yang bermain. Seperti diketahui, Jinjang, Sekolah Dasar, dan SMP juga menerapkan pola pembelajaran jarak jauh. Bahkan, Pemko Tangerang telah memberikan sejumlah fasilitas, seperti internet gratis, melalui program RWNet, dan juga bantuan swasta, berupa kartu perdana internet belajar bagi siswa dan juga guru. Tim Liputan Sultan TV dari Tangerang memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.